Untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini di kawasan puncak Jawa Barat, sudah ada rekan kami Mahathir Mohamad. Ya Mahathir, apakah terjadi kemacetan di ruas jalan menuju puncak saat ini? Ya Arlista, kalau malam hari ini tidak terjadi sama sekali adanya kepadatan atau juga kemacetan di kawasan Sipanggadok atau juga di titik-titik biasanya menjadi tempat terjadinya kemacetan karena terjadinya kerumunan atau tempat-tempat perwisata seperti di Taman Wisata Matahari, Taman Safari, ada juga di Pasar Cipanasi Sarwa, ini juga terpantau ramai lancar, tidak adanya kepadatan dan juga kendaraan yang berhenti begitu. Dan untuk kalau kondisi saat ini di kawasan Sipanggadok, bahkan di malam hari menurut pantauan kami dapat dikatakan ini terpantau sangat sepian Lista. Memang tadi menurut penuruturan dari Kasat Lantas Poles Bogor yaitu Ibtu Diki Prananta bahwa menyampaikan dibanding memang sebelum masa pandemi, ini di masa pandemi ini mengalami penurunan yang drastis untuk jumlah kendaraan yang berada di kawasan Puncak Bogor atau di kawasan tempat-tempat wisata daerah Puncak. Biasanya sebelum masa pandemi, ini bisa sampai 20.000 hingga 30.000 kendaraan bisa melewati Sipanggadok. Namun di masa musim pandemi ini dan juga pemberlakuan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, ini kurang lebih pada hari ini memang sebanyak kurang lebih 4.000 hingga 5.000 kendaraan sudah melewati Sipanggadok, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk itu pastinya esok hari akan dilakukan lagi justisi atau operasi justisi, jadi harus disiapkan juga surat rapit antigen. Untuk sementara kembali ke Arlista. Ya Mahathir Muhammad dari Sipanggadok, Jawa Barat. Selamat liputan kembali. Sipanggadok, Jawa Barat.